Oh ya sekarang kami akan menjelaskan cara setting atau merubah pada jarum skep ataupun jarum gas ya jadi ini ada ring yang fungsinya untuk mengkaitkan atau merubah step by step ini ada 5 jadi cara melepasnya sangat mudah teman-teman bisa gunakan di sini bersih yang datar ya seperti ini jadi di arah ini datar ini ya tempelkan sini ini untuk cara melepas nah klik dia akan lepas kemudian untuk cara masangnya tinggal pasang misalkan temen-temen bensinya terlalu boros bisa setting tengah ataupun paling atas-atas selalu merubah maka taruh pada bagian nomor 2 ya Nah kemudian cara masang pasang kembali sangat mudah juga ini pembahasan tentang detail yaitu skep jarum skep kita pasang pada nomor 2 ya Hai jadi yang sebelumnya ini saya terangkan kalau settingan tengah ini busi bagus yang sebelumnya udah saya buatkan videonya ya kemudian yang video berikutnya saya buatkan busi gosong nah itu busi gosong itu diakibatkan saya setting ke arah bagian bawah jadi terlalu boros maka bensin yang keluar itu terlalu banyak sehingga gosong ya tidak seimbang dengan angin jadi seperti itu untuk saya buatkan praktek tentang video ya Nah kemarin yang saya gosong ini settingan paling bawah paling bawah itu maka jarum skep ini agak sedikit ngangkat sehingga bensin yang keluar sini udah terlalu banyak ya kemudian yang businya bagus warna merah bata itu settingan paling tengah nomor tiga ya Hai nah ini saya mau setting ke arah Hai nomor 2 ini ya Hai jadi Langsam ini tidak terlalu boros ya mau saya Langsam stabil RPM tidak ngegas sendiri ya kalau misalnya teman-teman ngegas sendiri biasanya terlalu settingannya itu terlalu boros tapi kalau misalnya taruh di sebelah sini gosong dan dinyalakan pun susah jadi itu tips cara memahamin sistem kerja skep jarumnya jarum gas ini dan cara memasang atau melepasannya udah saya jelaskan oke cukup sekian terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe ikuti channel ini terima kasih terima kasih